Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman Di tangan saya disini sudah ada hp Yang hp ini lupa dengan polanya Nah disini Lupa dengan polanya teman-teman Dan disini Saya akan berbagi cara menghapus lupa pola Atau lupa sandi, lupa password Dengan mudah tanpa harus kalian Menggunakan komputer Jadi tanpa komputer teman-teman cukup menggunakan Trik sederhana Bobol pola, bobol sandi Bobol pin yang lupa Itu hilang teman-teman Oke caranya sangat mudah silahkan simak video ini Sampai selesai dan jumpa Yang suka video ini silahkan di like dulu Dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe Agar channel ini berkembang lagi Dan kalian tidak ketinggalan video terupdate Dari channel saya Oke langsung saja ke caranya Tanpa basa-basi teman-teman Oke disini lcd nya sedikit bermasalah Gak apa-apa ya yang penting kelihatan Oke lanjut langsung saja ke caranya Pertama kita matikan terlebih dahulu handphone nya Ini ada hp vivo y20 teman-teman Tampilannya seperti ini ya Tampilan belakangnya Dan ini box nya teman-teman Kita matikan terlebih dahulu handphone nya Nah setelah handphone sudah benar-benar off Sekarang kita langsung tekan tombol power Dan volume atas teman-teman Agar kita bisa masuk ke vivo faceboard nya ya teman-teman Tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan seperti ini Tekan secara bersamaan sampai ada menu vivo faceboard Lepaskan segera cepat Tombol yang kalian tekan Dan selanjutnya ada menu seperti ini Teman-teman pilih saja recovery mode Yang ini teman-teman Caranya kita scroll menggunakan volume bawah Seperti ini Nah disini sudah berpindah ke recovery mode Selanjutnya tekan tombol power nya Satu kali teman-teman Nah secara otomatis Handphone ini akan mati Dan akan nyala otomatis Dan muncul logo vivo seperti ini Dan handphone ini akan mengarahkan ke tampilan recovery Oke untuk tampilan recovery nya seperti apa Kita lihat tampilannya seperti ini Nah untuk tampilan recovery vivo Seperti ini ya Selanjutnya kita lakukan reset nya Dengan cara kita pilih clear data disini teman-teman Langsung klik clear data Dan disini Ada keterangan lagi teman-teman Di atas disini Teman-teman pilih clear all data Nah selanjutnya Di bawah ada keterangan Oke ya teman-teman Kalian harus pilih Oke Dan secara otomatis Ada taskbar biru berjalan Biarkan taskbar berjalan ini Sampai penuh Dan nanti ada keterangan retur ya teman-teman Oke yang perlu dipahami teman-teman Cara ini bisa menghapus semua data yang ada di handphone kalian ya Jadi kalian harus sudah siap kehilangan data yang ada di handphone kalian Yaitu foto, video Kalau aplikasi tinggal download lagi Kalau akun, email Tinggal masukkan email lagi ke handphone kalian Nah disini sudah ada keterangan seperti ini Disini ada keterangan retur Dan disini sudah ada keterangan data vivo complete Ini artinya reset sudah rampung Nah selanjutnya Yang kita harus lakukan yaitu kita klik retur Dan selanjutnya pilih panah ke samping di atas pojok kiri ya teman-teman Pilih panah ke samping Dan selanjutnya akan kembali ke vivo recovery lagi teman-teman Pilih restart Dan selanjutnya teman-teman pilih ok Oke secara otomatis handphone ini akan melakukan restart Atau mati dan hidup kembali secara otomatis teman-teman Itu yang dinamakan restart teman-teman Oke setelah melakukan restart teman-teman akan masuk di tampilannya yaitu boting Apa itu boting bang? Boting yaitu muncul logo vivo seperti ini Dan ada keterangan android di bawah Dan ini proses boting namanya teman-teman Dan untuk boting karena kita baru selesai melakukan reset Set itu sedikit memerlukan waktu teman-teman Mungkin bisa sampai 2 menit sampai 3 menit Jadi teman-teman selalu tunggu saja botingnya sampai nanti muncul di tampilan wizardnya Oke untuk cara setting tampilan wizardnya teman-teman simak videonya terus sampai selesai Oke teman-teman agar tidak terlalu lama nunggu botingnya nih ya Di sini videonya saya akan percepat atau saya cut ya Jika nunggu botingnya mungkin memakan waktu durasi videonya terlalu panjang teman-teman Karena boting itu bisa menurunkan waktu bisa sampai 2 menit Bahkan 3 menit teman-teman Jadi setelah boting akan muncul tampilan selanjutnya yaitu tampilannya tampilan wizard Oke teman-teman setelah melalui boting yaitu tampilan wizardnya seperti ini Oke sekarang kita setup ya teman-teman Untuk tampilan wizardnya langsung kita klik mulai disini Setelah klik mulai kita pilih bahasa dan lokasinya Dan kita klik berikutnya dan selanjutnya pilih setuju Nah disini akan diarahkan ke tampilan jaringan wifi Teman-teman bisa gunakan jaringan wifi jika ada Jika tidak ada jaringan wifi teman-teman bisa menggunakan kartu SIM yang ada datanya teman-teman Oke disini saya ada jaringan wifi Saya akan sambungkan ke jaringan wifi dan sudah terhubung Ketika sudah terhubung secara otomatis akan masuk ke tampilan get your phone ready seperti ini Oke kita tunggu disini melakukan setup ya handphonenya Kita tunggu saja Untuk setup ini sesuai dengan kualitas internet kalian Jika bagus semakin cepat get your phone ready nya Jika lambat jadi sedikit lama Jadi tunggu saja ya teman-teman Nah masuk di tampilan seperti ini pilih aja jangan salin disini Oke selanjutnya kita tunggu sebentar Nah dan akan diarahkan ke tampilan memeriksa info seperti ini Kita tunggu teman-teman HP ini akan mengarahkan ke tampilan yaitu ke tampilan verifikasi email atau akun google ya Jadi teman-teman wajib ingat dengan email atau akun google yang ada di handphone kalian Bagaimana jika menggunakan akun google lain itu tidak bisa teman-teman Jadi wajib akun email atau akun google yang harus dimasukkan ke handphone yang terkunci pola atau sandi Jika lupa kalian bisa tonton video saya di deskripsi Jadi saya siapkan link videonya kalian bisa tonton cara hapus Lupa akun email atau akun google karena baru selesai melakukan riset Jadi lupa emailnya atau akun google nya Bisa tonton video saya di deskripsi Saya siapkan link videonya teman-teman Oke karena disini handphone ini sepertinya tidak terkait dengan email atau akun google nya teman-teman Karena disini ada keterangan lewati ya Jika terkait dengan email atau akun google itu tidak ada keterangan lewati disini teman-teman Ini artinya tidak terkait dengan email Jadi tidak perlu memasukkan email teman-teman Cukup kita klik lewati disini Dan kita klik lewati lagi Dan ini bisa masuk di tampilan menu ya Jika teman-teman terkait dengan email harus wajib memasukkan email atau akun google Jadi tidak bisa masuk di tampilan menu teman-teman Oke tampilan seperti ini teman-teman disini ada lewati lagi Nah disini kita buang semua aja checklistnya Agar tidak perlu terinstall Langsung kita klik oke disini Oke masuk di font ready seperti ini Langsung sweep aja ke atas dan pilih berikutnya Dan untuk keterangan input data cukup kita lewati disini Pojok kiri bawah Kita klik lewati saja Nah disini kita buang saja checklistnya teman-teman Agar tidak terinstall semua cukup kita klik lewati disini Nah disini sudah ada keterangan teman-teman Selamat telepon anda telah disiapkan Langsung klik gunakan sekarang Kita klik sekarang Oke secara otomatis ini handphone sudah bisa masuk di tampilan menu teman-teman Nah perhatikan sudah masuk di tampilan menu tanpa ada pola Tanpa ada sandi atau lupa pin teman-teman Oke kita coba sampai masuk di tampilan menu terlebih dahulu Nah sudah masuk di tampilan menunya Kita on off kan kita tekan satu kali dan kita nyalakan dan kita sweep ke atas Nah pola yang tadi kita lupa sudah hilang teman-teman Nah caranya sangat mudah tanpa menggunakan komputer Semoga bermanfaat videonya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton